Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan memberikan triks kepada teman-teman semuanya Bagaimana caranya membuat lilin ini menjadi lebih awet lagi ya teman-teman Karena biasanya lilin ini kita pakai itu paling lama itu hidup sekitar setengah jam Paling lama ya sekitar satu jaman lah ya, tergantung lilinnya teman-teman Dan disini saya akan memberikan triks bagaimana caranya supaya lilin ini menjadi lebih awet lagi ya teman-teman untuk hidupnya Oke langsung saja teman-teman disini saya sudah sediakan beberapa bahan ya untuk membuat eksperimen ini teman-teman Dan nanti teman-teman bisa coba di rumah karena ini sederhana ya untuk bahan-bahannya bisa kita cari di sekitaran rumah kita teman-teman Oke langsung saja untuk bahan utama disini kita harus menyediakan lilin ya teman-teman Kemudian disini saya juga sudah menyediakan kaleng teman-teman Nah kaleng seperti ini ya Untuk kalengnya bebas yang penting berbahan seperti ini ya aluminium Kemudian disini saya untuk alatnya sudah menyediakan cutter dan juga gunting ya Ini bisa menggunakan cutter atau gunting saja teman-teman Oke langsung saja kita eksekusi ya teman-teman Oke untuk langkah pertama disini kita potong dulu untuk kalengnya ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan ini lakban ya sebagai ukurannya teman-teman Ini kita potong saja jadi fungsinya supaya tingginya sama ya teman-teman Kita potong seperti ini teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman setelah kita potong dan ini kalau misalkan belum rapi Kalian bisa merapikannya dengan menggunakan gunting yang sudah kita sediakan tadi teman-teman Tapi disini saya akan potong lagi ya supaya lebih pendek Jadi saya akan paskan di bagian garis ini teman-teman Supaya dia tidak terlalu tinggi ya Oke dan ini sudah terpotong ya teman-teman Jadi ini sudah sangat rapi sekali Dan disini saya berikan trik buat teman-teman bagaimana caranya memotong dengan menggunakan gunting teman-teman Biasanya kalau kita memotong seperti ini Dia pasti bekasnya akan seperti ini teman-teman Jadi agak sedikit bengkok-bengkok seperti ini ya Jadi disini triknya kita memotongnya dari sebelah sini Jadi posisinya kalengnya itu di sebelah kanan bukan di sebelah kiri seperti ini teman-teman Di sebelah kanan seperti ini ya Nanti bekas potongannya akan menjadi lebih rapi lagi yang sebelah sini teman-teman Nah itu sedikit trik saja ya Oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya teman-teman Nah setelah seperti ini teman-teman Kita ambil lilinnya ya teman-teman Kita ambil lilin beberapa satu atau dua saja teman-teman Kemudian lilinnya itu kita potong-potong dan untuk potongannya kita taruh di bagian dalamnya sini teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman Ini saya menggunakan dua buah lilin ya Ini saya potong-potong saja karena menggunakan cutter agak lumayan lama Jadi saya potong-potong dengan menggunakan tangan teman-teman Dan disini untuk sumbunya kita ambil ya teman-teman Untuk sumbunya Jadi kalau misalkan sudah ada yang ikut terpotong juga tidak apa-apa teman-teman Tapi disini kita sisakan satu sumbu saja ya Jadi nanti kita akan pergunakan kembali teman-teman Kemudian untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita panaskan saja ya di atas kompor teman-teman Supaya si lilinya ini mencair teman-teman Dan seperti ini ya teman-teman Setelah kita panaskan kemudian lilinya dia akan mencair teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya tinggal kita ambil sumbu dan disini Sudah saya jepitkan dengan menggunakan kawat ya teman-teman Jadi tinggal kita taruh di bagian tengahnya seperti ini teman-teman Nanti kawatnya akan kita ambil lagi ya Nah seperti ini Outs jatuh Jadi kita taruh tepat di bagian tengah-tengahnya saja teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman Jadi ini kawatnya fungsinya adalah untuk sebagai penahan saja teman-teman Supaya si sumbunya itu tetap berada di bagian tengah ya Jadi ini tinggal kita tunggu sampai si lilinya mengeras lagi ya teman-teman Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen lebih berbeda lagi Bisa ditambahkan parfum ya sebelum lilinya ini mengeras Jadi nanti lilinya akan berubah baunya menjadi wangi ya teman-teman Jadi kalian kasih parfum yang berbahan dari minyak ya teman-teman Supaya dia menyampur di bagian sininya bagian lilinya teman-teman Oke ini langsung saja kita tunggu sampai lilinya kering ya teman-teman Oke teman-teman dan setelah kering seperti ini ya Kurang lebih ini sudah mengeras lagi untuk lilinya teman-teman Jadi ini tinggal kita copot saja untuk bagian kawatnya ini ya Dan ini sudah mengeras teman-teman Dan ini sudah bisa kita gunakan lagi ya Jadi untuk proses memasaknya tadi cuma butuh waktu sekitar 1-2 menit Kemudian dia akan meleleh ya dan untuk keringnya ini sekitar 20 menit teman-teman Jadi cukup lumayan cepat ya untuk kita buat prosesnya seperti ini teman-teman Jadi ini lebih hemat nanti ketika kita hidupkan teman-teman Kenapa lebih hemat karena seperti ini ya Jadi untuk lilin biasa dia ketika kita hidupkan seperti ini Untuk lelehannya dia akan terbuang sia-sia seperti ini ya teman-teman Jadi ketika kita hidupkan bekas lelehannya dia akan seperti ini Jadi terbuang sia-sia Nah kemudian untuk yang ini dia tetap masih bisa kita gunakan teman-teman Karena bekas lelehannya akan tetap disini teman-teman Jadi meleleh dan disini nanti dia akan mengering lagi Jadi tetap akan sama seperti ini terus teman-teman Jadi karena ada cetakannya seperti ini ya teman-teman Jadi lelehannya itu tidak akan pernah keluar Jadi dia tetap akan mengeras di dalam sini teman-teman Nah jadi ini tinggal kita hidupkan saja seperti ini teman-teman Oke ini sudah hidup Kita coba hidupkan yang ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Dan bentuknya pun juga lebih cantik ya teman-teman Jadi bentuknya lebih cantik daripada lilin yang biasa seperti ini Jadi untuk lelehannya nanti tetap berada di dalam cetakannya seperti ini teman-teman Dan untuk yang biasa dia biasanya lelehannya terbuang sia-sia seperti ini ya Dan untuk prosesnya pun sangat simple sangat mudah sekali ya Dan untuk bahan-bahannya pun mudah kita cari teman-teman Nah ini adalah sedikit trik aja buat teman-teman yang pengen mencobanya Silahkan mencoba di rumah ya teman-teman Dan juga buat teman-teman yang suka trik ini suka video ini Bantu tekan tanda like di bawah ya teman-teman Dan juga jangan lupa untuk tekan tanda subscribe-nya teman-teman Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tukang AB Oke teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ada kurang lebihnya saya Mohon Wa'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton